Halo teman-teman semua, aku Atasya Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC dan teknologi yang ada di jaman sekarang. Nah kali ini kontennya spesial banget ya karena kita akan merakit PC dari racikan yang kemarin ya. Konten kemarin kalian bisa lihat disini. Jadi konten kemarin itu meracik komputer yang dengan range harga 2-3 jutaan aja. Jadi PC rakitan ini merupakan hasil dari racikan kemarin yang sudah jadi nih pastinya. Nah tentunya kalian bisa lihat ganteng sekali dengan fan-fan RGB ya teman-teman, mantep gak tuh? Nah PC rakitan di sebelah ini itu menghabiskan budget kisaran 2,5 jutaan aja teman-teman, mantep banget bukan? Dan gak lupa PC ini merupakan PC yang bisa digunakan untuk gaming, produktivitas dan juga office lah, mantep banget pokoknya. Nah kalian yang belum nonton racikan PC yang kemarin kalian langsung aja tap disini dan pastinya ada hal yang spesial disana ya. Bagi kalian yang sudah nonton langsung aja kita breakdown dari part-part komputer yang ada di sebelah ini. Langsung aja kuih. Nah di video yang lalu aku memberikan link untuk membeli paketan Athlon 200GE itu meliputi prosesor, motherboard dan juga RAM. Nah kali ini aku juga menggunakan prosesor yang sama tapi motherboard RAM yang berbeda. Nah karena aku mendapatkannya di beda-beda tempat ya. Langsung aja kita breakdown yang pertama yaitu prosesor tetap menggunakan AMD Athlon 200GE. Prosesor ini memiliki 2 core dan juga 4 thread, base clock di 3,2 GHz dan tanpa boost clock sama sekali. AMD Athlon 200GE ini sayang sekali belum bisa overclocking atau prosesor ini dibilang lock ya teman-teman. Tetapi rumornya disana bisa di overclock menggunakan motherboard yang support overclocking dan BIOS tertentu ya. Nah prosesor ini sangat budget sekali tetapi zaman sekarang itu waduh harganya itu sangat melejit sekali ya. Tetapi aku mendapatkan prosesor ini bundling dengan motherboard yaitu yang kita gunakan adalah Asrock A320M HDV Revisi 4 ya. Jadi motherboard ini seringkali digunakan untuk PC-PC rakitan seperti 2200G, 2400G pokoknya yang low end lah ya. Asrock A320M ini support dengan AMD 3000 series yaitu Ryzen 3000 ya. Dan juga sekarang sudah support untuk AMD Ryzen 5000 series. Wah gila sih, Asrock mantap banget. Tetapi motherboard Asrock A320M HDV yang support dengan AMD Ryzen 5000 series adalah motherboard yang revisi 4 ya. Seperti motherboard ini. Jadi mantap dan beruntung lah kalian yang sudah menggunakan motherboard ini. Kalian mungkin bisa upgrade untuk ke Ryzen 5 5600X itu masih oke lah ya. Yang penting bisa support. Motherboard ini adalah motherboard kelas low end memiliki chipset A320 dan juga memiliki slot RAM 2 aja ya teman-teman. Nothing special dari motherboard ini tetapi sudah memiliki M.2 yang support dengan NVMe PCIe Gen 3 ya. Jadi bisa pakai SSD NVMe ini. Mantap. Untuk IO portnya memiliki 2 USB 2.0, PS2 port, DVI-D, D-Sub, HDMI, 4 USB 3.1 Gen 1, Gigabit LAN, dan audio combo jack. Ya untuk PC budget seperti ini ya udah mantap lah ya. Bundling motherboard dan juga prosesor aku dapatkan dalam kondisi bekas dan juga full set di harga 1,5 juta rupiah. Nah kita lanjut untuk RAM yang aku gunakan untuk PC rakitan kali ini adalah RAM dari Apacer Panther 2x4GB yaitu 8GB kit berkecepatan di 2666MHz. Jadi RAM ini pernah aku gunakan ya tapi yang 16GB kit di PC rakitan tahun 2020. Kita bisa lihat desain dari RAM ini cukup fantastik ya dan juga cukup mewah. Memiliki kombinasi warna hitam dan juga gold dengan gambar Panther ya kayak Wakanda gitu. Dan RAM ini 8GB kit berkecepatan di 2666MHz tentunya sudah cukup ya untuk Athlon 200GE. Nah RAM ini aku dapatkan dalam kondisi unit only di harga 400 ribu rupiah. Nah kita lanjut storage yang aku gunakan ini hanya SSD saja ya jadi ini full SSD. Yang aku gunakan adalah dari Apacer Panther juga dengan seri AS340 dengan kapasitas 240GB. SSD Apacer Panther ini sama ya merknya dengan RAM yang kita gunakan jadi biar sana ada gitu ya. Desain dari SSD ini juga cakep ya ada list abu-abu dan juga hitam dan juga ada logo Panthernya berwarna emas. Jadi cakep sama persis dengan RAMnya. Sudah berkapasitas 240GB dan tentunya ini cukup ya untuk storage yang ada disini apalagi ini cuma 2,5 jutaan aja jadi ya maklum lah ya. SSD Apacer Panther 240GB aku dapatkan dalam kondisi bekas dan full set di harga 350 ribu. PSU yang aku gunakan yaitu menggunakan PSU dari FSP 450 60APN. Jadi PSU ini memiliki kapasitas 450W ya dan juga PSU ini merupakan barang bekas. FSP ini belum mendapatkan sertifikasi 80 Plus atau 80 Plus Wide. Tetapi PSU ini sudah 80% ya jadi ini PSU Pure. Tentunya juga lengkap PSU ini memiliki 8x2 PCIe untuk VGA card. Jadi kalau kalian mau upgrade VGA nya menggunakan 1660 Super atau GTX 1660 Ti ini masih bisa. Karena ini berkapasitas 450W. Masih oke lah ya. Nothing special dari PSU FSP ini karena belum sleeving ya. Kita bisa lihat kabelnya masih warna-warni. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Ini PSU second dan juga masih normal sih yang penting. Nah PSU FSP 450 60APN ini aku dapatkan dalam kondisi bekas unit only di harga 250 ribu. Kita lanjut ke casing. Casing yang aku gunakan adalah dari Armageddon T1G Pro. Jadi casing ini merupakan casing keluaran lama dari Armageddon ya. Jadi kalian bisa lihat desainnya itu klasik gitu. Tapi keren. Depannya itu sudah menggunakan tablet glass. Dan di sampingnya ini belum menggunakan tablet glass ya. Makanya aku lepas biar keren. Nah untuk casing ini berwarna putih dengan dalaman yang warnanya tetap hitam. Jadi eksklusif dan juga masih keren gitu ya. Casing Armageddon ini sudah memiliki PSU cover. Jadi tidak terlihat kabel-kabel yang tidak digunakan. Jadi sudah rapi ya kelihatannya. Berformat motherboard MATX. Dan juga kelihatan luas di dalamnya. Jadi kelihatan cakep sih. Dan juga kalau mau upgrade ini masih oke untuk PGA card yang panjang-panjang. Masih bisa. Nah untuk kapasitas fan-nya 2 fan di depan dan juga 1 fan di belakang. Dan juga kalian kalau mau 1 fan berada di atas juga bisa untuk X-House. Nah casing ini aku dapatkan dalam kondisi bekas ya teman-teman. Di harga 300 ribu rupiah. Nah lanjut 3 fan yang aku gunakan dalam PC rakitan kali ini yang kelihatan keren banget ini. Aku menggunakan fan dari Cube Gaming ya teman-teman. Jadi Cube Gaming RGB Flow ini aku dapatkan dari casing Cube Gaming gitu. Terus dicopot. Nah fan ini kelihatan keren banget ya. Karena ini sudah RGB Flow. Jadi otomatis gitu. Ya sayangnya belum bisa disetting sih mau warna apa aja. Cuman ini kalau bagi kalian yang suka RGB RGB ini cocok banget sih. Mantep banget. Nah aku dapatkan fan ini satunya seharga 40 ribu. Berarti dikali 3 yaitu 120 ribu. Nah itu dia semua part yang digunakan oleh komputer 2,5 jutaan kali ini. Mantep gak? Mantep gak? Kalau untuk desainnya sih mantep banget ya. Tapi performanya gimana? Oke langsung aja kita lihat performanya. Ini dia benchmarknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah gimana nih benchmarknya menurut kalian? Oke gak? Bisa main game kan? Atau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komen ya. Kalau menurutku sendiri komputer ini sudah oke lah. Ini cukup ya temen-temen. Ya what can you expect with 2 juta rupiah? Tapi di lain sisi kita masih bisa bermain game dengan nyaman ya tentunya di atas 40 fps jadi ini sudah requirement bermain game dengan nyaman. Mantap! Bakal lebih nyaman di resolusi 720p atau HD aja ya. Kalau misal untuk game 1080p mungkin agak berat dan juga fpsnya mungkin di bawah ini. Cuma dengan 720p atau HD ini sudah nyaman banget sih untuk bermain game seperti Genshin Impact, GTA 5, Valorant itu udah dilibas habis sih. Nah tentunya game berat seperti GTA 5 itu sudah nyaman untuk dimainkan di resolusi HD dan juga settingan normal. Untuk Valorant sendiri kita masih bisa bermain kompetitif di atas 60 fps ya. Rata-ratanya udah josh. Dan untuk Genshin Impact ya udah oke lah. Udah bisa main game dan juga udah bisa mabar sama temen-temen ya. Nah PC ini tentunya sangat sweet spot sekali di resolusi 720p atau HD ya. Bagi temen-temen yang mau rakit komputer seperti ini tinggal beli monitor yang second-second aja seharga 600 ribu di resolusi HD. Ini udah cukup banget dan juga nyaman. Dan kita bicara tentang kelebihan ini sudah full SSD 240GB. Kalian bisa bagi dua 120-120, 120-nya untuk C dan Windows C dan juga 120-nya lagi untuk data-data kalian atau untuk game-game ya. Menurutku udah cukup. Kelebihan lainnya kita bisa dapatkan dengan budget seperti ini kita bisa bermain game dan juga gak boki sih sama sekali karena ini udah lebih dari cukup cuy. Kalian 5 juta sudah full set sama monitor, keyboard, mouse, sound, ya udah semuanya lah ya. Udah total udah mantep banget. Nah kelebihan selanjutnya ya itu dari PSU-nya ini sudah memiliki 2x8 point untuk VGA card ya untuk dicolokin powernya. Jadi ini kalian bisa upgrade VGA-nya biar mainnya lebih smooth lagi, main game-nya lebih josh untuk upgrade ke depannya karena harga VGA masih mahal. Ya kita doakan semoga harga VGA bisa turun ya. Nah gak lupa desainnya sendiri udah keren banget dari casing-nya dan juga sudah RGB. Nah ini mantep banget karena komputer ini memiliki kelebihan yang jauh banget di bagian motherboard yang support dengan AMD Ryzen 5000 series. Kalian bisa upgrade cuy, udah upgrade VGA, upgrade prosesor gak mantep banget. Jadi ini future proof kalau bisa dibilang ya. Bicara tentang kekurangan ya pastinya semua ini memiliki kekurangan. Manusia aja memiliki kekurangan ya gak apalagi komputer. Nah kekurangannya meliputi ya ini cuma prosesor dual core ya. What can you expect kalau mau main game yang kayak cyberpunk seperti itu ya agak susah. Dan untuk storage-nya sendiri sih kalau misalnya kalian content creator yang memiliki data besar itu udah kurang sih. Harus nambah hard disk 1TB atau 500GB lah. Itu baru oke. Nah berikutnya adalah dari RAM-nya yang sudah dipatok 2x4GB ya. Yang ada slot RAM lagi kalau mau upgrade kepaksa harus copot RAM menjadi 16GB kit seperti itu. Nah itu kelebihan dan kekurangan dari komputer ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah worth it untuk rakit komputer 2,5 juta kali ini? Atau 3 jutaan lah ya kali ini? Menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah bagi kalian yang ingin rakit komputer seperti ini. Kalian bisa langsung aja chat aku di DM di atas ha underscore ergana dan juga at tehdum channel. Langsung aja ya at tehdum channel. At tehdum. Oh iya kalian jangan lupa ya like, comment, and subscribe teman-teman. Masih banyak yang belum subscribe nih. Karena konten-konten kedepan kita bakal upload konten PC-PC yang worth it banget. Dan juga pastinya dengan performa yang josh. Oke kita bertemu di konten selanjutnya. Sekian dan good bye. 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 selamat menikmati